Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus memantau penyelidikan peristiwa baku tembak yang menyebabkan kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Komnas HAM hari ini meminta keterangan dari tim forensik Polri. Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan kasus kematian Brigadir J, Komnas HAM akan menggali keterangan dari dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir J. Pemirsa Komnas HAM, Hoirullah Anam, mengatakan ini perlu dilakukan untuk menggali informasi mengenai penyebab kematian Brigadir J. Dokter forensik disebut akan dimintai keterangan di kantor Komnas HAM pada Senin siang 25 Juli 2022. Komnas HAM adalah salah satu pihak eksternal yang dilibatkan ke Polri untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu. Dokter forensik yang melakukan otopsi jenazah Brigadir J dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh Komnas HAM mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat Senin siang. Dan untuk mengatakan informasi selingkatnya kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan Loren Sius Lintang yang berada di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Loren, sejauh ini apakah sudah terpantau adanya keterangan dokter forensik ataupun tim forensik yang memeriksa jenazah Brigadir J ini ke kantor Komnas HAM? Iya, Elisa. Selamat siang, Elisa. Memang kita dari Komnas HAM berencana begitu akan mengadakan pemeriksaan terkait dengan kasus penembakan polisi antar-polisi dari Brigadir J dengan Barat D. Di mana permintaan keterangan hari ini begitu dijadwalkan ini akan dilakukan kepada tim forensik ataupun dan juga begitu tim autopsi dari siat kepolisian khususnya kepada dokter begitu yang melakukan pemeriksaan kepada jenazah Brigadir J. Kemana kegiatan permintaan keterangan ini dirancangkan akan dilakukan saat ini pada pukul 13.00 waktu Indonesia Bagian Barat dan semangat bisa kami informasikan kepada Anda, Elisa, bahwa pagi semenjak pukul 12.30 waktu Indonesia Bagian Barat siat kepolisian telah hadir begitu hingga sampai saat ini kami masih melihat beberapa pihak dari kepolisian yang datang setelah pemeriksaan begitu di sini dan tadi pada pukul 12.40 waktu Indonesia Bagian Barat juga memang tadi telah hadir begitu dan telah memberikan sedikit informasi begitu terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini dimana tadi pada pukul 12.40 waktu Indonesia Bagian Barat Ketua dari Tim Sus yang dibentuk oleh Kapolri dan juga Ketua Irwasum Kapolri Komjen Agung Budi menyampaikan bahwa pihaknya begitu bersama dengan Kadir Kumbas Polri begitu akan datang ke Komnas HAM ini untuk mengantarkan orang-orang yang terlibat secara langsung terhadap dengan jenazah Brigadir J. jadi memang untuk permintaan keterangan ini akan langsung ditujukan kepada pihak yang bersangkutan tanpa ada perantaraan bagai bentuk transparansi begitu disebutkan oleh Agung Budi begitu untuk diketahui memang pihak kepolisian melalui Kapolri begitu langsung membentuk tim sus khusus untuk mengusutkan ini dimana dilibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal dimana untuk pihak eksternal sendiri ini terdiri dari Kompolnas dan juga Komnas HAM yang memang terus melakukan pemeriksaan terhadap dengan kasus ini untuk begitu Elisa kami tentu masih menunggu keterangan lebih lanjut setelah ataupun informasi update-update lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan saat ini Elisa baik Lorenz kita